Ada istilah penyakit mendadak meriang panas dingin yang kemudian disebutkan orang sebagai sakit karena upin leak, karena berpapasan dengan bojok leak. Bagaimana ceritanya dan cara mengobatinya disimak ceritanya seperti ini. Pada tingkatan paling istil pada level pertama, siswa leak pemuruhan menguasai perubahan wujud menjadi monyet, katanya seperti itu. Untuk menguasai ajian ini, pertama-tama murid akan dirajah di bagian bokong dengan ongkara sumung sang. Kemudian, nabi akan menurunkan ilmu melalui media mirah selem dan pisang emas yang sudah diberikan sidi lewat mantra dan rerajahan. Selanjutnya, serana tersebut akan ditelan oleh siswa. Jadi langkah berikutnya, dirimah siswa itu harus praktik menerapkan ilmunya dengan melakukan ritual di pelinggih Dugu Karang. Sebelum belajar, pada malam-malam sepi, terlebih dahulu dia harus memasang penangkep atau penunduk ilmu sihir sesirup supaya suami istri tidak mengetahui kelakuan belajar melalui. Sarana penangkep dan sesirup juga akan diberikan oleh nabi. Biasanya menggunakan pakaian dalam wanita yang ada noda darah men. Setelah situasi aman, barulah leak pemula ini keluar rumah dengan menggunakan kain di atas lutut. Ini simbol sebagai rasa jengah. Seperti orang wanita dulu kalau bertengkar, saling jambak, menaikkan rampennya di atas lutut. Selain itu, dia harus membawa saranannya adalah segeran selem menyelipkan sebiji umbi kencur cekuh di pinggangnya. Kemudian mengarai rambut hingga menutupi wajah. Langkah berikutnya, dia akan menas penugrahan di tubuh karang, dilanjutkan dan pelang-pelang mengitari selinggih tiga kali ke arah kiri. Sambil menyiringai ngejengit milik panglayah. Lalu dia akan berbunyi mekrek tiga kali meniru suara bojong. Biasanya akan ada tanda di tubuhnya. Biasanya akan jika berhasil jantung agak berdebar, panas dan terasa ringan menurut cerita ini. Itu ciri pengerehan berhasil. Semua tingkatan ngelea mengalami hal seperti itu katanya. Setelah itu, dia baru jalan-jalan keluar untuk menguji kepada orang-orang apakah dia benar sudah menjadi bojong. Dengan hati-hati, sebab jika tidak berhasil, maka dia akan dilihat manusia. Belum berubah menjadi bojong, berarti dia gagal. Waktu yang baik untuk nyutir, waktu berubah hujan adalah tiga hari menjelang rara ingan. Tiga hari menjelang kajian liwan, dilem, atau yang lain. Pengiwu level ini sudah bisa menjadi bojong. Sudah bisa membencanai orang dengan menimbulkan sakit demam dan sakit kepala. Sebagai pemula yang bersangkutan, jalan-jalan tengah malam langsung bersama badan kasarnya. Jadi tidak level tertinggi, yaitu dengan ngeraga sukma. Untuk menyakiti korbannya, siluman dia akan mengusatkan pikiran kepada yang dituju dengan mengusatkan kekuatan agni di perutnya. Orang yang lihat ini kemudian melepaskan energi tersebut dengan cara menghempuskan nafas lewat mulut sebanyak tiga kali. Sambil menghempuskan nafas, ia menyebut nama korbannya atau membayangkan wajah korbannya. Energi ini akan langsung mencapai sasaran dan korban menadak meriang panas dingin. Inilah kemudian yang disebut dengan istilah orang sakit karena upin leak. Setelah cukup aksinya, akan pulang, ia harus menggunakan pengelusan atau pengelesan melepas kembali ilmunya supaya ia bisa kembali kepada kesadaran manusia. Biasanya ada mantra tertentu atau bisa kembali dengan melepas merigai dalam dirinya dengan menghentakkan kaki kiri sebanyak tiga kali ke bumi. Dengan cara ini, kekuatan berdua bergabuti kembali ke buan yang agung atau alam. Cara menghentakkan bumi tiga kali dengan kaki kiri adalah cara untuk kembali ke alam sekalur atau lemah. Dan teknik ini berlaku untuk semua tingkatan dan tingkatan leak terendah hingga tertinggi. Lalu, adakah cara mengobati demam karena bojok leak ini yang ditimbulkan oleh bojok jadi-jadian ini bisa diobati dengan loloh dan simboh. Untuk loloh, gunakan muncuk daun dadap tiga helai dan babakan pule dan juga bawang nunggal. Semuanya ditunu atau tambus, itu nanti harus dipakai loloh sedikit. Atau juga tambahi dengan uyah arang. Lalu doakan mohon kepada siwa, pasupati, untuk menyembuhkan penyakit. Untuk simbohnya, pakai meswi kesunojangu atau triketuke. Untuk membuat triketuke ini tajam, efeknya bisa ditambah dengan tajin ambengan. Atau bisa juga dengan kerikan if atau lidin ron lidin hijuk. Bah sebarat bawang nunggal. Itu dikunyah, semburkan di dahi atau punggung si sakit. Jadi simak di kolom deskripsi. Intinya disini adalah kekuatan duga dinitrakan kembali oleh kekuatan siwa. Untuk mengurangi panas, maka harus mengecilkan api. Prinsip kerjanya adalah bawang kesunojangu adalah simbol krimurti atau keharmonisan. Babakan pule adalah sebagai berasal dari kama dewa siwa. Dadap atau kule usati adalah tongkat dewa siwa. Sedangkan garam atau yaharang adalah siwa baruna, simbol brahma. Kerikan if atau kerokan lidi pada hijuk dan taji atau jen tajin ambengan atau alang-alang adalah mohon energi ketajaman. Supaya obat itu bisa tajam dan nujarab. Seperti itu cara mengubati leak muru bojok leak. Jadi leak penguruan tingkat pertama. Kalau tingkat kedua itu bisa menjadi kambing. Saat ini juga bisa menjadi tipi dan menjadi sepeda motor maupun kapal. Terima kasih telah menonton!